Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ini pengadilan Bandung menggelar sidang perdana Doni Salmanan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor Metro TV Saifal dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Saifal, apakah sidang saat ini sudah dimulai dan bisa diceritakan apa agenda sidang perdana kasus Doni Salmanan hari ini? Ya baik Reno dan juga pemirsa dapat saya sampaikan bahwa memang pada hari ini sidang perdana dilakukan di pengadilan Balai Bandung. Sidang sendiri memang dilakukan sejak pukul 10 pagi tadi di pengadilan Balai Bandung, tepatnya di Kecamatan Balai Endang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Namun perlu saya sampaikan bahwa sidang sendiri hari ini meskipun sidang perdana namun dilakukan secara online. Doni Salmanan kemudian saat ini memang menyaksikan atau mendengarkan sidang dari Jelakong, tepatnya juga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk hari ini sidang yaitu terkait dengan pembacaan dakwaan terhadap Doni Salmanan. Demikian Reno. Saifal, apakah Anda mendapatkan informasi kira-kira sampai pukul berapa sidang perdana ini akan berlangsung? Ya baik Reno, hingga kemudian saat ini kami belum mendapatkan informasi hingga pukul berapa kemudian sidang akan berakhir. Namun ada yang menarik sidang hari ini kemudian disaksikan atau diikuti langsung oleh para korban yang memang sebelumnya pada pagi hari tadi disampaikan. Mereka kemudian menggelar aksi menuntut agar kerugian atau uang mereka itu dikembalikan sebagaimana yang disampaikan oleh para skrim polis sebelumnya. Jika mereka membentuk paguyuban maka uang atau kerugian mereka itu akan dikembalikan. Mereka kemudian juga ikut masuk ke dalam menyaksikan sidang. Mereka berharap apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian sebelumnya itu bisa kementerialisasi kerugian mereka ini kemudian tidak main-main itu mencapai ratusan. Bahkan satu orangnya itu hampir mencapai 1 miliar yaitu sekitar 500 hingga 600 juta rupiah. Bahkan di depan pengadilan Balai Bandung ini kemudian ada karangan bunga yang menyampaikan bahwa mereka kemudian telah mengalami kerugian bahkan dikejar-kejar juga oleh utang. Dan kemudian aset mereka telah digadaikan. Namun hingga saat ini informasi pengembalian kerugian mereka itu kemudian belum terrealisasi. Baik, pengembalian ganti rugi masih akan menunggu bagaimana proses perjalanan sidang. Terima kasih. Saya Val untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.